Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebupaten Pasir mengelar Gebiar Museum Sadurengas ketiga di tahun 2021. Kegiatan yang diselenggarakan sejak 12 Juli hingga 15 Juli ini terdiri dari berbagai lomba seperti lomba cerdas cermat museum, lomba melukis, fotografi, pembuatan video, dan lomba belogo. Kepala Bidang Kebudayaan Perdidas Pendidikan dan Kebudayaan Kebupaten Pasir, Surpiani, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap museum dan kebudayaan daerah. Kegiatan ini dalam rangkaian kegiatan pekan kebudayaan daerah, di mana kami menampilkan beberapa kegiatan lomba, permainan tradisional, salah satunya adalah kegiatan sorong batang dan juga lomba begasing. Alhamdulillah antusias peserta juga sangat banyak, tapi karena ini masa pandemi, jadi kami sedikit membatasi, tidak banyak peserta yang bisa menikuti kegiatan ini, karena masih terbaca, mudah-mudahan ke depannya selanjutnya kami bisa melaksanakan lomba ini secara lebih luas, sehingga masyarakat Pasir bisa lebih mengenal, memalami, dan nantinya mencintai permainan tradisional dan bisa menjadi event-event yang bisa kita laksanakan di dalam perlombaan-perlombaan yang ada di Kabupaten Pasir ke depannya. Kegiatan ini juga dalam rangka memperkenalkan Museum Satu Rengas sebagai cegar budaya daerah, kegiatan yang merupakan agenda tahunan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini diikuti 300 peserta. Salah satu peserta Sri Mulyati mengaku senang dengan adanya kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini dapat menarik minat masyarakat untuk berkreasi dan mempelajari budaya daerah. Harapannya sih makin banyak orang terinspirasi ya, maksudnya lebih mau belajar, mau mencintai budaya daerahnya sendiri. Jujur aja nih, maksudnya banyak orang yang puluhan tahun mungkin tinggal di Kabupaten Pasir, tapi masih banyak juga budaya yang dia nggak tahu. Bahkan mungkin kalau hal sepalingnya jalan-jalan ke musim aja mungkin aku nggak pernah gitu kan, padahal di dalam daerahnya sendiri lah. Jadi harapannya ke depannya terutama buat anak-anak gitu kan. Banyak hal yang harus dipelajari, terutama dalam sini rupa. Jadi nggak cuma mengwarnai atau menggambar aja gitu loh, banyak lagi. Dari lukis, mau itu membatik, sampai ke hal sini kan jadi masih dalam satu ruang. Satu, satu, dua, tiga. Media Center Kominpo Pasir muartakan.